Halo Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya nih? Terima kasih atas kehadirannya. Saya harap semuanya baik-baik saja ya. Sehat dan tentunya semangat. Karena kita hari ini akan ada webinar eksklusif mengenai Keep Your Network Free of Zero Day Traits. Ya, bersama dengan saya lagi, Andi Diputra. Ya, yang tentunya akan memandu acara webinar yang sangat luar biasa ini hingga sampai jam 12 nanti. Untuk rundown acara webinar setelah sesi opening ini akan dilanjutkan dengan pengenalan company profile PT Strategic Partner Solutions dan company profile PT Prospera Aswin Real Technology. Setelah itu kita akan lanjut dengan sesi narasumber kita, Pak Suleman yang merupakan CTO dari PT Prospera Aswin Real Technology. Nah, dirajukan dengan sesi Q&A. Pada sesi Q&A, Bapak Ibu boleh menyalakan mic untuk bertanya. Atau jika ada pertanyaan di tengah saat narasumber menulaskan, Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat. Dan nantinya akan dijawab pada saat sesi Q&A. Dan yang terakhir, tidak kalah seluruh juga, pasti akan ada Q&A dengan total hadiah senilai 250 ribu. Dan ada Lucky Draw. Ya, Lucky Draw dengan total hadiah senilai 200 ribu. Q&A tentunya akan berkaitan dengan materi yang kita bahas hari ini. Jadi, agar kita bisa memenangkan kompetisi ini, Bapak Ibu harus mengikuti acara webinar dari awal hingga akhir. Oke, sekarang kita akan masuk ke Company Profile. Oke, kita masuk ke Company Profile PT Strategi Panda Solution. Atau biasa dikenal dengan SPS. SPS merupakan bagian dari Lautan Luas Group. SPS itu berdiri pada tahun 2002. Di sini kami mempunyai tiga produk service utama. Di sini ada Digital Transformation, Ada Event Driven Data, Transliptical Data, Intelligent Computing, MFT atau API Management. Lanjutkan di sini kita ada Human Capital, ada Digital Workforce Solusion yang kedua. Itu ada Human Capital Management, ada Intelligent Digital Workforce Platform, Intent Best Data Center, dan Digital Training, dan Performed Management. Yang ketiga, kita ada Digital Innovation. Di sini kita ada IT Solution, ada Unified Analytic Platform, ada Cyber Security, ada Web dan Aplikasi Development. Dari tiga produk service utama ini, apa saja sih produk-produknya? Di sini kita ada berbagai produk. di sini ada mulai dari Orange, Orang E, Orang T, Orang P, Xway, Bitcoin, Solas, Datastack, Automation Anywhere, Inspur, Trashwave, Juristech, Novi, Abiflexi Capture, Rombi, Hitachi, Checkmart, Ingrami, Freshwork, UiVision, Tuya, dan masih banyak lagi produk dari PP SPS. Oke, berikut ini merupakan customer referensi dari kami. SPS mempunyai pengalaman di berbagai industri, mulai dari financial, retail, food service, manufaktur, dan berbagai industri-industri lainnya juga. Oke, di sini mungkin pengenalan untuk kompro PT strategic panel solution sampai sekian. Kita lanjut dengan sesi dunia untuk menjelaskan pengenalan company profile PT Prospera. Pada dunia saya persilakan. Baik Pak Andi, terima kasih untuk waktunya. Baik saya dengan niakannya sebagai channel manager dari PT Prospera Asfindra Technology. Saya mau memperkenalkan secara singkat untuk company profile kami. PT Prospera Asfindra Technology berdiri sejak tahun 2017. Kita merupakan distributor untuk produk IT security solution. Saya akan bahas secara singkat untuk beberapa produk yang kami bawa. untuk brand pertama yang kami bawa ada What's Guard yang berasal dari US dengan empat produk solusinya. Untuk yang pertama dari What's Guard kita ada firewall Firebox. Firebox dapat memanage dari 20 user sampai dengan 7500 user. Lalu untuk produk solusi yang kedua dari What's Guard kita ada secure wifi, yaitu access point yang dilengkapi dengan fitur wireless IPS. Lalu untuk solusi yang ketiganya ada multi-vector authentication, yaitu outpoint. Ini based on software yang memberikan proteksi tambahan pada saat kita login setelah menggunakan password. Untuk solusi yang terakhir dari What's Guard ada untuk security-nya. Untuk brand kedua yang kami bawa ada Geniance. Ini berasal dari Korea Selatan. Geniance ini merupakan network access control yang mempunyai fitur yang lengkap. Di NAC ini kita dapat mengontrol setiap device yang mempunyai IP address yang terhubung ke jaringan termasuk mobile device dan BYOD. Untuk brand kami berikutnya berasal dari Korea Selatan juga yaitu Penta Security. Penta Security mempunyai beberapa produk solusi antara lain ini kita ada Wapulse merupakan web application firewall yang berfungsi untuk melindungi web server. Lalu ada Cloud Brick. Ini merupakan web security services berbasis cloud. Solusi yang ditawarkan oleh Cloud Brick ada web application firewall, DDoS protection, dan SSL. Dan semua itu ditawarkan dalam satu paket lengkap. Produk berikutnya dari Penta Security ada Aizen Plus merupakan solusi SPO atau single source dengan menggunakan appliance. Penta juga ada solusi untuk encryption yaitu DMO. Dengan DMO kita dapat melakukan encryption pada sisi application, sistem, dan network. Lalu brand kami berikutnya ada Gaiko. Gaiko merupakan produk OEM atau optical transfer. Produk OEM untuk optical transfer. Gaiko transfer compatible dengan berbagai merek seperti Cisco, HP, Aruba, Juniper, dan yang lainnya. Garansi yang diberikan oleh Gaiko adalah 3 tahun 101 replacement. Lalu untuk brand kami berikutnya kita ada New Shield. Ini dari US. Merupakan ransomware protection yang melindungi data dengan cara shielding tag. Jadi jika ada ransomware yang menyerang hanya mirrornya saja yang rusak dan untuk proses recovery-nya cukup cepat sekitar 1-2 menit saja. Untuk brand berikutnya kita ada checkpoint penetrator merupakan vulnerability pen test. Brand kami yang ketujuh kita ada DCN. DCN mempunyai beberapa produk. Produk yang kami bawa itu ada switch dan server. Lalu brand kami berikutnya kita ada checkpoint merupakan sebentar. untuk checkplot ini merupakan vulnerability dan patch management. Selain produk-produk di atas kita juga ada bawa brand circulator. Sculator mempunyai 2 produk solusi yaitu SLA circulator email security dan SLF circulator file security. sebelum sebentar oke ini untuk event-event ini untuk event-event yang biasa kami lakukan sebelum ada pandemi. Kita biasa lakukan untuk partner dan untuk para user kita. Nah berikut ini adalah customer-customer kami. oke baik kita ada beberapa customer untuk apa oke ini adalah untuk informasi kami kita bertempat berlokasi di Tangerang di Green Lake. terima kasih cukup sekian kompromis profil dari kami mungkin akan bisa langsung dilanjutkan oleh Pak Suleman untuk presentasinya terima kasih Pandi oke baik terima kasih Ibu Nia oke sekarang kita lanjut ke sesi materi dengan Pak Suleman Pak Suleman mungkin boleh di-unmute dan kalau kamera kalau mungkin bisa dinyalanya oke ya oke sudah nyalakan eh kameranya ketutup lagi Pak oke apakah Anda kelihatan sudah Pak jelas oke selamat pagi Pak Andi dan semuanya pagi Pak oke saya akan langsung masuk ke materi hari ini ya oke seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Andi makhluk Ibu Nia bahwa hari ini kita akan sharing mengenai keep your network free of zero rate rates ya bagaimana kita mengamalkan jaringan kita dari zero rate rate yang saat ini lagi rame ya oke nah kalau kita melihat dari data statistik watchcard dimana ini adalah simplicity yang kita publish ya datanya bisa diakses oleh siapapun dan kita bisa melihat data dari Januari tangan 4 sampai Februari tangan 2 kemarin ya kalau kita lihat dari mau attack by region ternyata masih paling besar itu yang di attack itu adalah MEA ataupun Europe Middle East dan Afrika dan Indonesia sendiri masuk di kawasan apak dimana menyumbang mau attack ini sekitar 11 persen dan kalau kita lihat dari total ke seluruh mau attack ini 71 persen diantaranya itu adalah zero-day mau dimana yang kita tahu bahwa zero-day mau ini adalah mau yang baru dan belum diketahui oleh engine-engine yang mungkin masih menggunakan legasi seperti signature base jadi kalau menggunakan signature base biasanya zero-day ini mereka kan tidak terdeteksi yang bisa terdeteksi oleh mereka adalah non-mawel dan kalau kita lihat statistik non-mawel itu sekitar 29 persen dalam time frame yang kemarin saya capture ini bagaimana kawasan Indonesia kalau kita lihat kawasan Indonesia itu dari mau attack tadi kalau kita untuk Indonesia sendiri itu 70 persen yang terletaknya adalah zero-day dan 30 persennya non-mawel dimana mereka bisa dikantar oleh engine-engine legasi yang menggunakan signature base jadi kita masih punya chance 70 persen untuk di-attack karena zero-day ini kalau kita lihat dari segi network attack network attack ini kalau kita lihat di kawasan apak ancamannya sekitar 16 persen dari total keseluruhan dan kalau kita lihat top 10 paling sering dan sampai saat ini juga masih berlaku adalah SK injection dimana ini adalah satu teknik new attack yang paling umum digunakan untuk mengetek sebuah aplikasi ya maupun server karena dengan metode ini ketika mereka berhasil menginjek mereka bisa membypass authentication system dan lainnya dan mereka bisa dengan luasa untuk mengakses ke sistem solusi apa yang mungkin kita bisa gunakan kita disini ada satu portfolio dimana merupakan solusi dasar yang bisa menjelak kebutuhan dasar kita seperti melakukan proteksi di dalam jaringan kita dengan new protection kemudian melakukan proteksi terhadap aplikasi ataupun remote access kita dengan menggunakan multi-factor authentication dan mengamankan wireless kita dengan menggunakan secure wifi dan yang paling penting ataupun paling esensial adalah di endpoint dimana kita memproteksi endpoint-endpoint kita secara aman dari ancaman malware dari ransomware dan lainnya hari ini saya akan share 4 solusi ini mudah-mudahan bisa tercover semuanya keempat solusi ini secara manajemen cukup simple karena kita bisa manage secara centralized di dalam satu cloud dashboard sehingga memberikan kita satu unified security platform baik solusi neo security tadi endpoint protection tadi MFA maupun secure wifi oke apa sih yang membedakan solusi watchcard dengan yang lain yang pertama adalah simplicity waska selalu menawarkan kemudahan dalam melakukan manajemen konfigurasi terhadap solusi mereka dan performa yang terbukti ataupun teruji yang sudah disertify oleh terpatih juga dan kemudian visibility memberikan kita full visibility terhadap akses traffic network kita melihat network security kita dan kemudian juga di endpoint dan kemudian bisa dilakukan action dan kemudian juga melakukan korelasi antara endpoint dengan network security sehingga memberikan kita full security environment dan tentunya terus melakukan inovasi terhadap ataupun menghadapi kondisi cyber security yang ada oke nah penting yang mungkin baru mendengar watchcard jadi watchcard ini bukan perusahaan baru mereka sudah berdiri sejak 1996 dan di Seattle dan setel operation mereka ada di 5 negara dan ada direct prison itu di 21 negara yang terdekat dengan Indonesia itu ada di Malaysia dan Singapura oke nah untuk solusinya security watchcard itu kita sebutnya firebox nah jadi watchcard firebox ini ada tiga jenis ada yang appliance hardware based kemudian ada yang firebox virtual yang bisa running di atas VMware maupun Hyper-V jadi tidak membutuhkan appliance atau juga bisa deploy di atas cloud seperti AWS dan Azure jadi kita bisa deploy firewall untuk memproteksi server-server ataupun aplikasi kita yang hosted di atas cloud Azure maupun AWS dan kemudian juga bisa digunakan untuk jempatan komunikasi antara yang di cloud dengan comprain yang menggunakan solusi watch seperti ini nah baik untuk yang appliance yang virtual maupun yang cloud kita ada beberapa seri dari yang small sampai medium dan large ataupun paling large jadi kita bisa gunakan untuk cover dari mulai di my user sampai seri paling besar itu adalah 7500 user oke nah tadi mungkin lihat disini kita ada beberapa seri jadi hari ini saya akan share pembaruan di sisi appliance kalau kita lihat disini ada 2 seris ada T sama M T ini adalah tabletop seris kemudian M ini adalah rock mounted seris nah T ini di generasi sebelumnya itu kita ada T15 35 55 dan 70 begitu ditukar dengan M seris nah yang di tabletop seris ini kita ada seri baru untuk menggantikan generasi sebelumnya dengan T20 T40 dan T80 nah apa sih kelebihan dari seri baru ini tentunya memberikan performance yang lebih bagus dibanding generasi sebelumnya dengan hardware yang jauh lebih bagus dibanding seri sebelumnya dan kemudian kalau kita melihat dari 2 fitur ini intelligent antivirus dan access portal intelligent antivirus dan access portal di T generasi sebelumnya itu tidak disupport karena masalah hardware-nya yang resource-nya kurang besar tapi di generasi yang terbaru ini kita support di T seris itu dari seri 40 dan seri 80 jadi kita bisa menggunakan intelligent antivirus yang tadi untuk mendeteksi geode malware salah satunya kemudian access portal ini adalah untuk mengakses ke aplikasi kita secara VPN climbers kemudian bawaan port-nya ini dari T20 sampai T80 default-nya ini ada 5 port dan 8 port untuk T80 dan kemudian untuk T40 dan T80 by default juga di inkludkan PoE plus port jadi kalau memang kita ada cabang kecil yang butuh menyediakan PoE untuk satu alat misalkan kita bisa menggunakan firewall ini juga untuk memberikan PoE terhadap alat tadi dan kemudian seri T20 dan T80 ini kita juga memberikan wireless option jadi kita bisa menggunakan firewall sebagai access point juga jadi untuk cabang yang kecil mungkin 5 sampai 10 user atau 20 user cukup menggunakan satu firewall ini untuk all-in jadi bisa untuk firewall bisa untuk wireless juga dan untuk T20 dan T80 saat ini belum support untuk expansion module jadi hanya cukup 5 port bawaannya tapi kalau untuk T80 kalau bisa butuh lebih dari 8 port nanti kita bisa menggunakan expansion module untuk yang M-series M-series ini juga generasi terbaru yang tadi mungkin kalau sempat lihat di slide sebelumnya itu ada M270 370 dan lainnya nah ini adalah generasi terbaru dimana kita support untuk user dari 75 sampai 850 user untuk seri medium ini nah jadi ada M290 M390 M590 dan M690 ya apakah lebihan seri ini generasi ini dibandingkan generasi sebelumnya generasi ini kita udah support untuk yang seri kecil pun itu M290 bisa melakukan expansion module jadi kalau kita butuh lebih dari 8 port bawaan defaultnya kita bisa menambahkan expansion module ini dan expansion module ini kita kasih banyak opsi jadi bisa pakai copper ataupun UTP port biasa 1 gig atau yang 1 gig tapi yang srv-based atau fiber object module kemudian juga support untuk yang srv plus bisa digunakan untuk 1 gig maupun 10 gig kemudian support juga multi-speed jadi saat ini dengan berkembangnya teknologi terutama wireless dimana support sampai multi-speed ada yang 2,5 giga ada yang 5 giga untuk port speed bisa menggunakan solusi multi-speed ini untuk yang 5,90 dan 6,90 kelebihannya adalah multi-speed kita support POA plus dibanding dengan seri bawahnya yang hanya support multi-speed biasa dan untuk seri 5,90 dan 6,90 ini juga sudah support ridanan power supply jadi tidak perlu khawatir kalau misalkan satu power yang fail sudah ada ridanan power yang disitu oke nah ini yang seri teratas yang tadi bisa cover up to 7,500 user yaitu 5,800 seri sini nah dibanding dengan generasi sebelumnya seri 4,600 dan seri 5,600 ini setelah 2 kali lipat dibanding dengan versi ataupun seri sebelumnya dan semua seri ini support tadi intelligent virus maupun expansion module dan juga sudah dilengkapi dengan ridanan power supply dan seri ini juga mirip dengan m-series sebelumnya dimana kita bisa menambahkan expansion module ya kalau misalnya kita butuh lebih dari bawaan default portnya jadi kalau default portnya atau 48 ini adalah 8 port copper ataupun utp nah kalau untuk 5,800 bawaannya adalah 8 port copper utp kemudian 4 port ng ya bentuknya kayak gini nah kalau misalnya butuh lebih dari itu selama kita masih cukup expansion slot kita bisa menambahkan salah satu dari opsi module ini ya untuk yang generasi atas ini ataupun seri atas ini kita support untuk module yang pakai 40G ya ataupun 40G oke oke nah itu tadi mengenai hardware nah selain dari seri-seri tadi semua seri tadi itu sebenarnya dilengkapi dengan fitur-fitur security ya fitur-fitur security ini kita bagi dua ada fundamental kemudian ada advance ya nah yang di fundamental ini basicnya adalah kita support untuk IPS jadi dalam satu firewall ini kita bisa aktifkan selain firewall function bisa aktifkan juga fungsi IPS-nya nah fungsi IPS ini merupakan basic protection yang sangat dibutuhkan contohnya tadi kita melihat tadi yang attack ada SK injection ada battle flow dan lainnya itu yang di-counter ataupun di-proteksi pertama kali adalah solusi IPS ini ya untuk menimbulkan dari ancaman-ancaman tadi nah kemudian georantivirus georantivirus ini adalah solusi untuk memproteksi user-user ataupun server kita ketika meng-assess ke internet yang mungkin secara tidak sengaja mendownload file yang berisi virus nah georantivirus ini akan memproteksi tadi yang berupa non-mowell ya karena georantivirus ini menggunakan signature base ya dan kemudian untuk meningkatkan produktivitas internet access yang digunakan oleh staff-staff nah kita menyediakan dua fitur ini seperti web blocker dan aplikasi control web blocker ini bisa kita gunakan untuk mem-fitur website-website ataupun kategori website yang mungkin tidak produktif digunakan oleh staff kita ataupun mungkin kategori website yang berbahaya untuk di-access sehingga kita bisa lakukan block dengan menggunakan fungsi web blocker ini dan kemudian application control nah application control ini adalah salah satu tool security yang bisa kita gunakan untuk mem-fitur maupun melihat sebenarnya aplikasi internet apa sih yang selain diakses oleh user contohnya apa di dalam facebook mungkin ada aplikasi berupa video ada aplikasi berupa game ada aplikasi berupa posting dan lainnya nah kita bisa kontrol dari sini apakah mengizinkan mereka ataupun mengontrol bandwidth mereka ya dengan menggunakan solusi application control ini ini web blocker maupun application control kedua ini bisa saling melengkapi ya dan kemudian juga ada reputasi double defense dimana ini adalah solusi untuk melakukan pengecekan terhadap website yang diakses oleh user kalau reputasinya jelek maka watchcat bisa langsung mendinai akses ya sehingga memperingan kerjanya si watchcat jadi kita tidak perlu melakukan pengecekan lebih lanjut nah kalau website yang diakses ternyata reputasinya bagus nah maka kita bisa melakukan pengecekan lebih lanjut nah selain mengecek reputasi website di dalam reputasi enable defense ini juga dilengkapi dua fitur seperti geolocation exit dan botnet 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 di sini mungkin selama ini banyak di dalam sistem kita yang tidak termonitor dan kita tidak aware dan adanya fitur botnet detection ini dia akan mendeteksi sesuai otomatis koneksi yang melintas atau melintasi firewall ya apakah koneksi tersebut adalah botnet atau tidak dan kemudian botnetnya dari mana destinasi botnetnya kemana nanti kita akan punya visibility di sana dan mengetahui mereka kemudian geolocation geolocation ini juga memberikan kita visibility sebenarnya traffic kita sering digunakan untuk akses ke negara mana selain memberikan visibility tadi geolocation ini kita juga bisa gunakan untuk mengontrol contohnya misalkan lagi heboh adanya ransomware yang mereka akan kontak ke servernya di negara tertentu untuk menaruh encryption key misalkan kita bisa mengindahkan geolocation ini untuk memblok akses ke negara tersebut jadi semua traffic ke negara tersebut akan kita blok hanya dengan cukup mencentang geolocation negara yang kita blok selain itu di dalam fundamental service ini kita juga mempunyai spam blocker spam blocker ini akan membantu kita untuk memfilter email ke dalam server kita apakah mail tersebut adalah spam atau bukan selain fundamental security service ini di dalam watchcat kita juga ada beberapa security feature yang advance yaitu apt blocker dan intelligent antivirus untuk apt blocker dan intelligent antivirus disini yang akan membantu kita untuk meng-counter tadi 70% ataupun 71% 0D malware dimana malware tersebut yang tidak bisa terdeteksi oleh legacy antivirus ya intelligent AV ini menggunakan machine learning jadi dia akan mempelajari traffic keluar masuk firewall yang terdeteksi bahwa file yang didanggung oleh user itu adalah malware atau bukan dan kemudian APT APT ini adalah engine yang lebih advance lagi dimana APT ini akan memberikan kita visibility sorry pak sulet ketutup sorry mulai share ulang ya oke udah keliatan udah oke jadi untuk APT ini adalah engine yang lebih advance daripada intelligent antivirus dan keyo antivirus tadi ya APT ini untuk mendeteksi ancaman-ancaman yang berupa APT ataupun advance possession threat dimana biasanya mereka didesain khusus untuk membypass security engine ya APT ini menggunakan teknik sandboxing jadi akan disemboxing bahwa ketika file ini misalkan dijalankan apa yang terjadi kalau memang berbahaya maka APT ini akan meninformasikan ke file box kita dan file box kita bisa menggunakan action atau memblok nanti ya kemudian selain APT dan intelligent antivirus di advance security feature ini kita juga ada namanya TDA threat detection response sama HRP ataupun host ransomware prevention threat detection response ini adalah security service yang akan melakukan deteksi dan kemudian memberikan respon terhadap ancaman dan HRP ini adalah satu agent yang akan kita pasang di endpoint ketika kita mereteksi adanya PRAT maka kita bisa memperintahkan si HRP ini untuk melakukan respon nah responnya bisa berupa mengkarantin malwarenya atau ransomwarenya atau melakukan key process atau menghapus agendit yang diubah nah selain fitur-fitur tersebut di dalam event security service ini juga dirungkapi namanya DNS watch DNS watch ini adalah fitur untuk DNS security jadi ini boleh dibilang basic security yang wajib kita punya kenapa semua internet access yang kita lakukan pertama kali pasti akan butuh namanya DNS sebelum saya bisa mengakses ke sebuah website itu harus ditranslate dulu domain name ini destinasi servernya di mana IP-nya berapa nah dengan DNS watch ini kita akan mencek domain yang diakses oleh user ini aman atau tidak di level pertama kali akses kalau ternyata domain yang diakses ini berbahaya maka fungsi DNS watch ini kita bisa aktifkan untuk memblok akses ke destinasi tersebut nah DNS watch ini fungsinya bisa kita gunakan untuk memproteksi mawer url ataupun phishing biasanya kita terima email ada link yang mungkin kita tidak sengaja klik karena kita tidak tahu bahwa itu phishing mungkin atau karena dia sudah desain sedemikian rupa sehingga sulit membedakan bahwa itu phishing atau tidak begitu kita klik link tersebut maka DNS watch ini akan berdeteksi domain tadi yang kita klik itu sebenarnya phishing atau mawer url atau bukan dan kemudian ada fitur-fitur lain seperti akses portal nah akses portal ini akan memberikan kita kemudahan akses untuk mengakses aplikasi internet kita berupa remote desktop ataupun SSH ataupun web aplikasi jadi kita bisa mengakses ke internet aplikasi kita tanpa VPN yaitu dengan menggunakan fitur akses portal ini jadi kita akan masuk ke satu browser dimana ini adalah firewall yang kita akses nanti dari situ kita login kita akan dapatkan hak akses sesuai policy yang di-assign nanti dari browser tersebut kita tinggal mengklik aplikasi yang diizinkan misalkan remote desktop ke server ABC ataupun SSH ke switch ABC dan lainnya ya kemudian juga ada Neo Discovery Neo Discovery ini akan membantu kita memberikan visibility di dalam sistem kita itu sebenarnya ada endpoint apa ya ada port apa yang terbuka ya dan kemudian dimension comment ini akan membantu kita memberikan action jadi dari dimension dimension ini adalah log dan report software yang dimana kita bisa install di on-premise on-premise berupa VMware ataupun Hyper-V ya nah dengan dimension comment ini dari log ataupun report software tadi kita bisa take action bisa memenies firewallnya dari situ ya jadi kita bisa langsung klik untuk akses ke web UI nya si firewall ataupun memblok user nya langsung dari si dimension server tadi ya jadi ini setelah keseluruhan service security yang ada di dalam firebox tadi nah tentunya tidak hanya security service ini jadi ada beberapa fungsi-fungsi lain seperti untuk memenies multiple ASP atau multi-1 SD-1 VPN dan lainnya ya ini adalah security service yang harus kita renew tiap tahun ya oke selain security service ini kita bisa gunakan tadi fungsi korelasi ya kita bisa melakukan korelasi antara firebox kita atau firewall kita dengan endpoint ya caranya adalah dengan tadi menginstall HRP agent di endpoint dan kita mengaktifkan fungsi TDA di firebox maka secara otomatis dengan solusi ini kita bisa melakukan korelasi antara endpoint dan firewall kita dengan melakukan detect, prevent, dan response ya oke dan salah satu yang menarik di solusi TDR ini selain melakukan korelasi mendeteksi malware ya kita juga bisa fungsikan TDR ini untuk melakukan enforcement jadi bagaimana si HRP memastikan bahwa device yang connect VPN ke firewall kita adalah device yang di authorize kemudian device nya adalah aman ya kita bisa menerapkan dengan TDR ini ya dengan TDR yang terinstall di endpoint ketika mereka connect ke VPN kita bisa cek apakah mereka punya HRP tadi yang terinstall kalau tidak kalau tidak ada kita bisa set up untuk tidak menginjinkan mereka connect ke VPN ya nah ini akan sangat salah satunya membantu kita untuk mengamankan yang connect ke kita VPN itu adalah device yang aman ya selain HRP agent kita juga bisa setting dari segi operating system yang disyaratkan misalkan minimal harus Windows 10 gak boleh Windows 7 atau Windows HP misalkan ya oke oke nah jadi seperti yang tadi saya sampaikan selain security service tadi di dalam Wasguet ini kita juga punya beberapa service di dalam ya seperti VPN nah VPN ini kita menyediakan dua opsi jadi bisa untuk mobile VPN untuk user ya jadi mereka yang bekerja remote bisa akses ke aplikasi kantor dengan secure dengan koneksi VPN ya ini untuk mobile dan kemudian kalau kita punya multiple site ataupun punya multiple branches ya nah kita bisa menggunakan bio VPN ataupun branch office VPN dimana VPN ini untuk mengkoneksi antara kantor pusat dengan kantor cabang sehingga mereka bisa mengakses aplikasi secara secure dengan menggunakan koneksi VPN ini ya oke dan di dalam Wasguet kita juga menyediakan fitur berupa SD1 jadi dengan SD1 ini kita bisa mengoptimalkan one ataupun link kita yang ada seperti mungkin saya sudah menggunakan multiple link internet ataupun multiple one link seperti MPLS atau MetroE dan lainnya ya SD1 ini nanti kita bisa mengoptimalkan penggunaan link contohnya misalkan kalau saya akses ke HO untuk conference ya saya butuh link yang stabil kemudian latency yang stabil saya bisa harikan misalkan oke untuk yang operasi saya harikan TMPLS untuk misalkan office 365 dia harusnya lewat internet aja gak perlu lewat ke office kemudian ke internet misalkan jadi kita bisa dengan mudah memanax one yang ada oke nah ini accessibility yang tadi saya sempat di dimension common jadi dengan visibility yang tidak diberikan oleh dimension kita bisa take action take action ini misalkan kita memblok usernya atau misalkan kita mengakses ke firewallnya cukup dari dimension server ini oke nah secara package ataupun license kita ada tiga namanya standar support basis security dan total security nah untuk seri yang terbaru mulai dari T-series sama M-series yang terbaru ini terutama untuk fitur access portal ini sudah include di seri yang terbaru untuk di generasi sebelumnya access portal ini hanya ada di dalam total security jadi untuk yang di seri sebelumnya tidak dapat access portal ketika customer menggunakan license support ataupun basis security ini adanya di total security untuk yang seri lama tapi untuk yang di seri baru ini kalau saya hanya mempunyai standar support license saya juga bisa menggunakan fungsi access portal ini ataupun saya mempunyai basic maupun total nah kemudian standar support ini apa yang bisa kita gunakan contohnya kita bisa membuka tutup port yang dibutuhkan kemudian buat koneksi VPN mengatur SD-WAN mengatur multi-WAN itu sudah include di dalam standar support kalau basic security selain fitur-fitur yang ada di standar support kita juga punya beberapa fundamental security service tadi seperti IPS web blocker application control dan lainnya kalau total security ini kita akan memiliki beberapa fitur advance dibanding yang fundamental tadi seperti TDA seperti APT intelligent AV dan lainnya dan kelebihan dari total security ini apa jadi kalau misalkan nanti karena tadi saya sempat mesin inovation di slide paling awal tadi ya ketika Whatscut merilis fitur baru karena saya menggunakan total security saya otomatis akan dapat tanpa additional cost jadi karena sudah menggunakan total security ketika ada fitur baru dia akan masuk di dalam total security dan kita bisa gunakan oke nah terus di bawah sini mungkin kalau sempat dilihat disini kita ada namanya Whatscut plot visibility data retention yang tadi saya tunjukkan dimension itu adalah yang on-prem jadi kita bisa install di dalam VMware maupun di Hyper-V nah itu data retentionnya tergantung kita kita punya storage berapa besar tidak masalah tapi kalau kita menggunakan dimension yang di cloud jadi Whatscut memberikan free cloud access untuk dimensionnya jadi adanya di cloud untuk yang basic security maupun yang total security itu data retentionnya berbeda basic security ini kita hanya bisa melihat satu hari terakhir reportnya ataupun knocknya dalam total kita bisa melihat 30 hari terakhir kalau memang butuh lebih dari ini nanti bisa additional kalau misalkan keberatan dengan data retention ini kita bisa install on-premise secara free tadi di VMware maupun Hyper-V oke nah itu yang tadi mengenai solusi Vibox Applian nah yang terbaru di WhatsApp kita juga bisa melakukan manage ataupun mengkonfigur Vibox ini langsung dari WhatsApp Cloud jadi kita bisa manage firewall mau upgrade mau konfigur semua kita lakukan dari WhatsApp Cloud oke nah jadi kalau di dalam WhatsApp Cloud ini apa yang bisa kita lakukan kita bisa mengkonfigur hampir mirip juga dengan yang di local manage yang mungkin biasa digunakan seperti web UI ataupun WhatsApp system manager dan ini bertahap masih dikembangkan tapi secara basic kebutuhan semua sudah ada di sini seperti ini untuk mengkonfigur policy-nya mengkonfigur security service-nya mengkonfigur one-nya dan lainnya ya oke nah perangkap ataupun model apa yang kita support untuk bisa di manage di WhatsApp Cloud ini ya tentunya sebenarnya any model ya yang mempunyai license basic security maupun total security kecuali yang device yang mungkin masih menggunakan standar support license tadi nah ini kedepan akan kita support tapi masih on roadmap ya yang kita support saat ini adalah semua device yang menggunakan basic dan total security license dengan minimal firewall version ini 12.5.4 atau 12.6.1 update 1 rekomendasi minimal seri ini rekomendasinya oke dan selain yang appliance based kita juga sudah support untuk kalau ada customer yang menggunakan firewall virtual lagi maupun cloud maupun file cluster jadi kalau file cluster di wasgar ini sebenarnya ha ataupun high accessibility ya oke dan kita bisa manage dari wasgar cloud kemudian misalnya kita juga bisa take action misalnya kita lagi perlu upgrade ada latest firewall kita bisa langsung upgrade dari wasgar cloud ini dan bahkan kita bisa gunakan untuk maintenance misalkan oh firewallnya harus di restart nih cukup dari wasgar cloud aja kita restart firewallnya oke dan untuk yang masih locally managed jadi locally managed ini artinya tidak kita konfigur dari wasgar cloud jadi kita masih menggunakan WPY biasa kemudian menggunakan wasgar system biasa yang kita manage secara lokal ataupun offline config yang kita gunakan nah di wasgar cloud ini kita juga bisa memberikan visibility terhadap device yang tadi tidak di manage dari wasgar cloud seperti traffic monitor authentication information kemudian VPN information ya dan selain itu di wasgar cloud ini kita juga bisa memberikan visibility berupa configuration version jadi mungkin kita ada sering melakukan perubahan konfigurasi tapi ketika dibutuhkan terakhir saya ubah apa ya gak punya record ya nah dengan compare configuration version feature ini kita bisa meng-compare versi terakhir dengan versi sebelumnya ini apa sih yang diubah konfigurasinya ya oke jadi dengan one platform total security ini kita bisa gunakan baik yang appliance based maupun yang virtual maupun yang cloud ya dimana menggunakan satu platform yang sama dan fungsi total security yang sama oke ini mengenai network security ya oke saya akan lanjut ke solusi wordscope berikutnya yaitu secure wifi nah apa yang menarik di secure wifi ini adalah kita memberikan konflik wifi solution dimana wifi solution ini kita bisa gunakan untuk indoor maupun outdoor ya jadi secara hardware kita juga ada seri yang bisa di support untuk di outdoor dan kemudian secara manajemennya cukup scalable karena kita menggunakan cloud manajemen ya jadi kita tidak perlu worry saya harus mengganti hardware controller nya atau tidak tidak perlu ya karena semua manajemen ada cloud ya nah ini ada beberapa seri wireless ya jadi ada ap125 225w 325 327x dan 420 ya oke nah jadi apa sih yang membedakan what's got secure wifi ini dibanding dengan solusi wireless yang sudah ada yang pasti kita menggunakan security yang sudah dipatenkan di dalam access phone ini dan semua managed by cloud ya oke nah ada beberapa wireless security yang selama ini mungkin banyak user yang tidak aware tapi ini common sekali ya seperti rough access point rough client enable access point eh hoc network effect twin misconfigure AP dan concurrent threat ya nah ini yang melakukan pengetesan dan perbandingan bukan what's got tapi ini ada satu lembaga terpati namanya mercom yang melakukan pengetesan ini jadi dari enam encaman basic ini ya tidak semua brain yang kita lihat cukup terkenal ini bisa melakukan deteksi dan proteksi ataupun prevent terhadap wireless security concern ini ataupun vulnerability ini ya contohnya rough access point ada beberapa bisa detect tapi tidak bisa melakukan prevent ada yang bisa melakukan prevent tapi harus dilakukan manual konfigurasi begitu juga dengan access point tetanda network access point yang mungkin bisa menganggung atau mengintervensi ataupun menyebabkan klien kita connect ke mereka ya dan kemudian ada effect twin dan misconfigurasi dan lainnya ya oke kalau kita lihat dari hasil pengujian ini what's got semuanya bisa melakukan detect dan prevent terhadap wireless vulnerability tadi ya dan kabar menariknya adalah untuk mempunyai fitur tadi kita tidak harus mengganti access point kita jadi kita masih tetap bisa menggunakan solusi access point kita dan cukup menambahkan wireless access point kita sebagai sensor jadi kalau misalnya accessing kita sudah menggunakan Cisco Meraki Aruba Raktus Ubiquiti bahkan dan lainnya nah kita tidak perlu menggantikan access point kita kita cukup menambah access point wirelessnya watch get ini sebagai security sensor yang dimana nanti akan difungsikan untuk melakukan wireless IPS wireless IPS ini yang akan membantu kita mendeteksi di sekitar wireless kita ini sebenarnya ada wireless apa saja klien-klien kita ini sebenarnya connect ke wireless mana dan nanti dengan wireless IPS ini kita juga bisa fungsikan untuk hanya mengizinkan access wireless oleh klien kita ke wireless yang kita autorize saja jadi gak boleh connect ke sembarangan wireless contohnya tadi ada rough access point ada memo access point ada echo dan lainnya wireless IPS ini akan mendeteksi dan memblok mereka oke nah selain fungsi wireless security kalau kita fungsikan dia sebagai wireless access point juga nah digital cloud access point management ini kita juga memberikan wifi analytics jadi kita bisa melihat visibility penggunaan wireless kita dan kemudian juga ada tools untuk marketing seperti misalkan captive portal social media dan lainnya jadi kita bisa gunakan to guess management wifi dan ini semua udah include dan kemudian juga ada namanya intelligent visibility visibility dan troubleshooting jadi sebelum wifi kita oleh user kita udah bisa melihat disini apakah mungkin ada masalah dengan wireless kita enggak ada yang mungkin gagal connect ada yang mungkin secara sinyal kurang bagus kita udah bisa melihat disini oke jadi solusi wifi watchcare ini boleh dibilang foreign karena kita menggunakan wireless security yang sudah dipatenkan wireless IPS tadi dan kemudian ada powerful engagement tools tadi yang ada captive portal social media dan lainnya dan kemudian business review analytic jadi menyediakan kita informasi yang analytic dan manajemen yang scalable jadi kita bisa menambahkan access point kita tanpa perlu worry apakah infrastructure kita cukup atau tidak maksudnya dari wireless controller karena udah clock manage oke secara package untuk secure wifi kita ada 3 ada nama basic ada secure wifi dan total wifi kalau basic wifi itu controller menggunakan watchcare file box ataupun neo security yang tadi saya present di awal sebagai controller jadi hanya pure sebagai access point biasa namun dimanax oleh firewall tadi sebagai controller nah kalau untuk secure wifi kita bisa gunakan tadi untuk mengenhance security wireless kita tanpa mengganti access point yang ada jadi kita cukup menggunakan secure wifi license ini dan kita bisa gunakan untuk memproteksi wireless kalau total wifi kita bisa fungsikan untuk tadi sebagai wireless access point service dan juga security service juga untuk wireless oke nah itu yang mengenai solusi secure wifi kemudian berikutnya ada MFA ataupun multi-factor authentication nah mungkin kalau sebagian dari bapak ibu yang udah join hari ini dan kalau company-nya ada menggunakan cyber security insurance ini menjadi faktor wajib per tahun lalu ya jadi semua yang membutuhkan insurance cyber wajib harus menggunakan solusi MFA ini ya oke nah kenapa kita butuh solusi MFA salah satunya mungkin kita bisa melihat dari gambar ini kalau kita lihat gambar ini sekilas mungkin tidak ada masalah kayak orang foto biasa di sebuah tempat gitu kan tapi begitu kita zoom ke dalam foto ini ternyata di dalam foto ini kita bisa melihat password yang tertempel di monitor saya rasa ini banyak sekali kita jumpai sehari-hari ya oke nah kenapa foto ini bisa muncul dan heboh ya jadi ini kalau gak salah terjadi di tahun 2011an kemarin itu di Hawaii tiba-tiba warganya itu terima alert message bahwa ada misil yang meluncur ke Hawaii dan ini bikin panik seluruh warga di Hawaii dan ternyata setelah ditelusuri informasi yang disampaikan oleh pihak agency tadi bahwa ada user yang salah pencet tapi setelah ditelusuri ternyata ada satu foto ini yang terposting yang diindikasikan bahwa inilah yang menjadi sumber masalah dimana server mereka dihack jadi bukan karena staffnya salah pencet tombol alarm ya dan kenapa password ini ataupun MFA ini menjadi sangat concern jadi kalau kita lihat bahwa compromise password ini menjadi vulnerability yang paling atas dimana kalau kita melihat dari banyak kejadian kebocoran itu kebanyakan dimulai dari adanya kredensial ataupun username password yang dicuri dan kemudian 81% dari kebocoran tadi itu karena password yang digunakan lemah ataupun passwordnya udah dicuri jadi udah orang tau nih pasuk-pasuk umum yang digunakan dan kemudian juga adanya satu maunya yang digunakan untuk mencuri kredensial oke apa impactnya buat kita ya impactnya tentunya bagi perusahaan adalah reputasi jadi begitu informasi kita udah terpublish bahwa oh ini ada mengalami kebocoran dan lainnya tentunya ini sangat berpengaruh terhadap reputasi perusahaan kita ya oke nah jadi MFA ini memproteksi bukan hanya sekedar password jadi MFA ini ada essential protection yang kita bisa gunakan atau memproteksi jauh dari sekedar password ya apa yang bisa digunakan MFA ini adalah satu token yang kita bisa gunakan menggunakan software maupun menggunakan hardware nah kalau software sangat simple saat ini semua orang pasti punya HP paling tidak Android ataupun iOS dan software token ini kita bisa install di atas Android maupun iOS dan MFA-nya kita bisa gunakan menggunakan OTP menggunakan QR Code bahkan menggunakan post-based message dan mobile token ini kita juga bisa gunakan multiple protection yaitu form biometric jadi tidak semua orang bisa melihat token ini dimana kita bisa proteksi dengan form biometric misalkan dengan fingerprint dan lainnya dan kemudian mobile phone DNA yaitu kita memastikan bahwa token yang digunakan ini aman yaitu kalau misalnya ada yang meng-clone akan dicek sebenarnya token ini sama mobile phone DNA yang sebenarnya terdaftar max kalau tidak max maka tokennya tidak dan what's up point ini ataupun MFA ini kita bisa manage dengan what's up clock tadi jadi selain tadi what's up clock kita lihat di awal bisa digunakan untuk mem-manage firewall kita juga bisa gunakan untuk mem-manage MFA ini dan bisa digunakan untuk integrasi dengan banyak sekali aplikasi bisa web aplikasi PC ataupun server login juga oke nah jadi kita bisa gunakan MFA ini untuk mem-proteksi cloud application kita ataupun enterprise environment kita berupa akses ke endpoint misalkan login PC ataupun login ke server ataupun remote desktop kemudian web portal access kita dan VPN jadi kita bisa gunakan MFA ini untuk mem-proteksi akses-akses ini dan kita juga bisa integrasikan dengan autentikasi server kita berupa LBAC ya dan token ini kita bisa gunakan tadi mau mobile atau mau hardware ya software atau hardware sorry dan ini sistemnya MFA ini kita bisa menggunakan online maupun offline ya oke dan MFA ini ataupun motif atau authentication ini sangat mudah digunakan dimana secara manajemen kita bisa akses semua dari cloud ya dan kemudian dari segi sisi user experience juga sangat simple ya mereka hanya mendownload aplikasi nama OSCA OPPO ini dan mengaktifasi tokennya ya jadi cukup sekali klik aktifat maka tokennya akan teraktifasi di software ini otomatis ya sangat mudah oke nah seperti yang tadi saya share bahwa metode yang kita bisa gunakan untuk MFA ini bisa berupa online maupun offline ya online ini ya bisa push base ya jadi begitu ada yang akses ke aplikasi maka mobile token kita akan pop up ada yang coba akses ke aplikasi mau kita deny atau mau kita approve aksesnya ya atau misalkan ada yang akses ke VPN begitu ada yang akses ke VPN maka token kita akan pop up oh ini ada yang akses ke VPN dengan menggunakan user kita kalau ternyata bukan kita yang akses VPNnya maka kita bisa deny di token ya nah ini juga mencegah saat-saatnya tadi kredensial kita mungkin udah kecuri dan kita tidak aware dan begitu digunakan untuk login maka di token kita akan pop up sehingga kita tahu oh ternyata ada yang udah mengetahui kredensial kita ya nah ini memproteksi kasus tadi ya walaupun kredensialnya udah wocor dan kemudian untuk yang offline kita memberikan opsi QR maupun OTP nah QR ini kita bisa scan QR di aplikasi kita kemudian nanti akan muncul OTP baru kita gunakan OTP ini untuk login kalau OTP di dalam token ini by default akan munculnya OTP dan ini akan berubah setiap saat jadi OTP ini hanya valid sekali jadi ketika kita login ke aplikasi kita kita butuh OTP ini kayak misalnya kita transaksi perbankan ya biasanya ketika saya mau transfer saya masukin OTP dulu mirip ya oke nah contoh implementasinya di PC ataupun server seperti apa jadi by default ya user experience nya gak berubah jadi mereka tetap masukin username password seperti biasa di server maupun di PC ketika mereka login kredensial ini bakal kita akan challenge MF-nya ya nah MF-nya ini mereka bisa pilih mau push mau QR atau mau OTP ya contoh kasus yang tadi kalau kita melihat dari username password yang tadi datang di monitor kalau tanpa MF-nya saya akses ke sini secara otomatis sudah pasti lewat ya tapi dengan dari MF-nya walaupun username password ini saya diketahui saya masih harus melihatin satu step ini ya jadi tanpa melakukan verifikasi di MF-nya ini kredensial tadi itu gak ada gunanya jadi gak bisa digunakan untuk akses ya oke dan solusi ini kita bisa gunakan untuk proteksi PC server ya ataupun remote desktop oke dan kita juga bisa gunakan untuk solusi VPN VPN-nya tidak harus watchcat jadi bisa VPN apapun kemarin juga ada satu user yang mereka VPN masih menggunakan mikrotik tapi butuh solusi MFA dan kita integrasikan dengan mikrotik mereka dengan solusi MFA ini juga ya jadi begitu ada yang konek ke VPN menggunakan username password tersebut maka pemilik user ini yang punya token ini akan dapat notifikasi ini ada yang coba sign in menggunakan user ini ke VPN mau diizinkan atau tidak kalau memang kita yang akses tinggal saya approve kalau bukan kita yang akses tinggal kita deny contoh kasus kalau misalkan VPN kredensi kita sudah bocor kita bisa dapat notif disini ketika digunakan ya dan ini kita bisa mencegah akses dengan deny tadi ya oke nah cara kerja yang mau aksesnya seperti apa sih begitu ada user yang dari luar connect contoh disini adalah VPNnya ataupun Citrix disini ada yang mengakses VPN disini dengan username dan password kalau disini sudah di verifikasi bahwa username dan password valid maka step berikutnya ada MFA dia akan informakan ke OPPOIN gateway kita bahwa ini ada yang login dan sudah valid nah maka OPPOIN ini akan lempar ke WhatsApp Cloud kita WhatsApp Cloud ini akan send push message ke token user nah token user ini yang tadi akan muncul push message-nya ada yang akses nih ke aplikasi Citrix mau di allow atau di deny user ini ya oke nah ini untuk contoh web aplikasi jadi sama untuk web aplikasi kita juga bisa proteksi dengan MFA ya ketika user login username nambah sub maka kita bisa berikan pilihan mau menggunakan metode push message QR ataupun OTP kalau menggunakan metode push message ketika dia masuk ke username password tinggal samples otomatis tokennya akan pop up ini ada yang coba akses ke SSO portalnya mau diizinkan atau tidak kalau emang dia akses tinggal dia approve kalau bukan ya dia bisa dinaik ya oke nah jadi ini tampilan SSO portalnya jadi misalkan kita integrasi dengan banyak sekali aplikasi dengan masuk ke SSO portal kita kita bisa langsung mengakses setelah login tadi ya oke dan MFA ini juga dilengkapi dengan risk policy dimana kita bisa gunakan untuk masuk ke dalam zero trust concept security ya nah apa sih risk based framework yang kita gunakan di dalam risk based policy ini ya kita bisa menggunakan based on network location kemudian device risk time policy computer risk kemudian geofencing dan geokinetik dan korelasi saat ini kita sudah support new location dan time schedule ya jadi misalkan ada yang connect ke remote desktop server kita kita bisa cek misalkan oh kalau misalkan di office network yaudah kita bypass MFA atau kalau misalkan oh dia ada di network patent itu gak boleh menggunakan MFA nya kita bisa disable sehingga dia tidak bisa akses nah dengan risk based ini kita bisa menggunakan berdasarkan new location maupun time schedule jadi misalkan aplikasi ini kita akan hanya akses standar di office hour misalkan di luar dari office hour kita matikan sehingga gak bisa diakses ya dan kemudian saat ini kita juga udah support namanya the offensive jadi kita bisa matur MFA access berdasarkan negara ya kan misalkan user kita semuanya hanya di Indonesia jadi saya tidak menunjukkan user-user ini konek MFA nya secara misalkan di luar negara misalkan ya kita bisa gunakan geolog fencing ini dan kemudian yang sudah masuk dalam versi beta yaitu geokinetik nah geokinetik ini akan sangat memudahkan kita untuk melakukan secara geolocation nya kita bisa melihat misalkan user ini pertama kali login lokasinya dari Seattle jam 9.05 dan kemudian tiba-tiba ada user yang sama juga login di San Diego itu jam 9.30 kalau kita lihat secara Google Maps itu perjalanan darat aja itu butuh 19 jam kalau pesawat aja butuh 21 jam eh 2 jam sorry jadi not make sense dalam waktu sampai setengah jam satu user yang sama bisa login di dua lokasi jadi kita bisa gunakan fitur geokinetik ini dan kemudian ada geokorelasi juga geokorelasi ini misalkan MFA card dari kita kan installnya di mobile phone mobile phone ini saya lokasinya terdireksi ada di Portugal tapi saya login PC saya dari Rusia gak make sense jadi mobile phone nya ada di Portugal tapi login nya ada di Rusia jadi kita bisa gunakan geokorelasi juga ini untuk fitur MFA nya oke untuk fitur computer list device list ini masih on roadmap jadi saat ini yang udah beta force and testing adalah geokinetik dan geokorelasi jadi solusi MFA watchcard ini akan sangat memudahkan kita sehingga gak memperibat kita dimana kita harus memanax hardware token gak perlu jadi kita bisa menggunakan solusi software token tadi dan kemudian kita gak perlu beli software yang mahal ataupun server infra dan lainnya karena semua udah di cloud jadi kita tidak perlu beli server untuk merekomendian dan lainnya dan boleh dibilang nanti gak ada gap karena kita bisa integrasi dengan multiple solution oke jadi bisa kita gunakan integrasi dengan banyak sekali solusi tidak hanya yang di list ini jadi nanti bisa cek di website ini apa saja yang bisa kita integrasikan oke nah berikutnya yaitu endpoint security endpoint security ini adalah salah satu solusi yang bisa kita gunakan untuk memproteksi endpoint-endpoint kita dari ancaman berupa maway maupun ransomware nah kalau kita lihat dari salah satu data ini jadi ini ada satu website di mana mereka menerima submission ransomware yang kemudian di-declip kalau kita melihat di tahun 2021 Indonesia termasuk dalam top 10 bahkan urutan kedua yang meng-summit ransomware untuk di-recovery jadi dengan total keseluruhan top 10 ini sekitar 58% lebih untuk yang top 10 ini dan Indonesia diurutan kedua oke dan mungkin kemarin kita sudah lihat beberapa berita salah satu lembaga keuangan juga mereka juga kena infeksi ransomware bahkan lembaga keuangan yang mereka harusnya sangat konsentral security mereka juga bisa di-declip oleh ransomware ini oke nah di WordCat ini untuk endpoint security kita ada beberapa solusi ada namanya WordCat EPP EDR dan EPDR EPP ini adalah endpoint protection di mana ini adalah solusi antivirus kemudian punya fitur device control juga ya kalau EDR ini adalah endpoint detection response di mana juga include untuk Gero Plus application dan threat hunting ya dan kalau OSGAD EPDR adalah gabungan dari EPP dan EDR ini ya jadi satu engine ini sudah memproteksi antivirus dan EDR nah jadi kalau misalnya kita belum punya solusi antivirus kita bisa menggunakan solusi EPP kalau kita sudah mempunyai solusi antivirus kita bisa menambahkan dengan solusi EDR tapi kalau misalkan kita belum punya solusi EDR dan kita juga belum punya solusi antivirus kita bisa menggunakan advanced protection EPDR ini ya dan kemudian juga ada additional solusi untuk endpoint ini DNS Watch Go ya tadi kalau kalian sempat lihat di near security awal itu ada namanya DNS Watch DNS Watch itu security DNS-nya di level firewall kalau DNS Watch Go ini adalah security di level endpoint jadi kita akan tanamkan agent di dalam endpoint yang meneteksi DNS request-nya nah selain beberapa fitur ini ataupun beberapa solusi endpoint ini di endpoint WatchCAD kita juga ada menyediakan endpoint security module ya atau kita sebutnya WatchCAD ESM ya ESM ya endpoint security module dimana endpoint security module ini butuh minimal ada APP atau EPDR kemudian ditambahin module tadi module-nya bisa berupa patch management kemudian bisa berupa advanced importing tools ataupun full disk encryption ya nah itu module-modul yang kita bisa tambahkan ya oke nah kalau kita melihat dari sini sebenarnya traditional antivirus protection ini udah gak cukup kenapa traditional antivirus itu biasanya hanya memproteksi dasar aja untuk endpoint karena mereka berdasarkan signature ya dan tidak proactive detection jadi ketika melakukan scanning file baru mereka mendeteksi ya jadi mereka tidak proaktif misalnya ada proses apa yang mencurigakan negasi ataupun traditional antivirus tidak proaktif ya dan sudah menggunakan teknologi yang sudah lama ya dan tidak bisa memproteksi terhadap unknown threat seperti tadi ada 70-71% 0D ya negasi antivirus ataupun tradisional antivirus ini tidak bisa digunakan untuk memproteksi tadi dan belum lagi sekarang attacknya semakin canggih jadi attacknya bisa berupa fileless ya ataupun exploit di memori ya nah negasi ataupun tradisional antivirus tidak bisa memproteksi hal ini nah belum lagi living of the land teknik ya ini ada satu teknik yang boleh dibilang tanpa menggunakan mawell dimana teknik ini dia memanfaatkan tools yang ada di endpoint korbannya ini salah satu kejadian waktu kalau gak salah kasih ya ya teknik ini yang digunakan ya oke nah jadi kita melakukan redefine terhadap endpoint security ya wordscap mengakusisi panda security jadi semua platform endpoint security ini based on panda ya dimana panda security ini juga memberikan 100% attestation service dan track hunting investigation service ya attestation service ini akan membantu kita mengklasifikasi file ataupun proses yang kita punya itu sebenarnya goodwill ataupun malware dan track hunting investigation service ini akan membantu kita untuk melakukan deteksi dan prevent terhadap ancaman yang mungkin ada di dalam endpoint kita ya dan di dalam endpoint security service ini sebenarnya menggunakan multi-layer support ya nanti saya akan saya di belakang oke nah jadi kalau kita melihat dari histori di area panda ya di gak nah mereka juga udah di recognize ya di gunner peer insight ya oke kemudian what's got IPDR sebelumnya di panda itu kita sebutnya panda adaptive defense 360 ya dimana solusi ini adalah cloud-based endpoint protection semua manajemen kita lakukan via cloud ya dan menggunakan single agent yang sama baik IPP IPDR kemudian EDR dan ESM itu menggunakan satu agent yang sama jadi bagi user kalau misalkan saya butuh fitur ini yaudah saya tinggal beli tambah license saya gak perlu install apa-apa saya sudah ada agent saya tinggal aktifkan ya jadi sangat mudah dideploy ya nah dengan solusi WhatsApp IPDR ini akan membantu kita untuk melakukan prevent detect dan response hanya cukup dengan single agent ya yang di install dan kemudian memberikan 100% attestation service yaitu proses classification ya dan juga sudah ada machine learning di dalamnya ya dan kemudian pre-hunting ya pre-hunting ini nanti saya akan tunjukin di demo ya paling tidak kita dapat gambaran setiap pre-hunting yang dibelikan ya dan kemudian containment ataupun respon terhadap sebuah attack jadi misalkan ketika ada endpoint kita yang terinfeksi dan belum bisa diperbaiki misalkan kita bisa mengisolasi dulu endpoint tersebut ya oke nah seperti yang tadi saya bilang bahwa solusi endpoint IPDR ini adalah menggunakan proteksi belapis ataupun layer protection ya jadi solusinya selain sebagai geotrust dia juga solusi yang belapis security-nya yaitu kita menggunakan lapisan pertama yaitu signature base ataupun heuristic jadi ini biasanya digunakan untuk proteksi terhadap tadi non-mowell ataupun virus yang sudah dikenali dan kemudian lapisan kedua adalah kita melakukan contextual detection jadi contextual detection ini akan membantu memproteksi kita dari ancaman mawell-less ataupun mawe yang tidak berupa fine kemudian lapisan ketiga adalah kita mempunyai anti-exploit teknologi jadi seperti yang kita tahu mungkin kita ada menggunakan berbagai macam aplikasi yang mungkin ada variety dan itu bisa digunakan untuk di eksploitasi dan kemudian lapis keempat kita punya zero trust yang dari attestation service jadi kita melakukan klasifikasi bahwa proses ini goodwill atau mawell jadi kalau mawell by default di block kalau goodwill ya diizinkan kalau yang belum diketahui bahwa goodwill atau mawell kita akan klasifikasi dulu dan kemudian pre-hunting jadi mungkin endpoint kita sudah ter-compromise dan kita tidak aware pre-hunting ini adalah satu team yang di belakang watchcard ataupun panda yang melakukan pre-hunting buat kita jadi kita tidak perlu melakukan pre-hunting ini mereka melakukannya buat kita ya oke nah ini contoh contextual based detection jadi mungkin kita sering dapat attachment di email ketika kita buka nah di dalam file yang kita buka attachment mungkin ada script yang mungkin kita tidak aware nah ini adalah salah satu contoh file fileless mawell attack ya yang kita bisa protect dengan menggunakan context based detection ini atau misalkan kita membuka sebuah aplikasi ternyata ada vulnerability yang bisa digunakan untuk eksploitasi ya oke nah ini judul class application service dimana tadi yang attestation service tadi yaitu solusi IPDR ini akan melakukan klasifikasi bahwa aplikasi atau service yang kita gunakan itu mawell atau goodware kalau mawell by default kita block kalau goalware by default kita alone dan ini meminimalisi yang tadi suspicious jadi kalau yang tidak menggunakan kategori ini biasanya mereka akan mengklasifikasi bahwa mawell unknown dan suspicious sehingga itu akan mempelambat terja performance tapi kalau dengan solusi kita kita akan memberikan klasifikasi bahwa itu goal atau mawell sehingga meminimalisir suspicious later oke oke sorry waktunya sisa 5 menit oke oke ya oke udah hampir selesai tree hunting ini adalah hacker detection yang kita bisa gunakan di fitur EDR oke dan ini salah satunya untuk mendeteksi living off the lane attack oke dan geopress ini tadi kita bisa gunakan untuk memproteksi sebelum kejadian ataupun ketika sedang terjadi ataupun setelahnya setelahnya yaitu kita menggunakan solusi tree hunting tadi ya oke DNS watch go saya tercepat sedikit DNS watch go ini memproteksi endpoint kita yang mungkin mobile ya dan ini kita bisa deploy lightweight agent ke dalam endpoint dan ini dimiliki dari cloud ya apa yang bisa kita gunakan di DNS watch go ini kita bisa gunakan untuk content filtering jadi walaupun endpoint ini ada di luar kantor kita juga bisa melakukan content filtering tanpa VPN ya dan cara kerjanya cukup simple jadi semua trafik lewat NIC interface ini akan di intercept DNS nya ya sehingga untuk mendeteksi bahwa domain yang di request itu aman atau tidak ya oke dan ini kita bisa konfigur ke nula policy ya untuk DNS watch go tadi ya bisa untuk DNS watch nya bisa untuk DNS watch go nya atau firebox policy dan client policy ya oke sangat mudah digunakan cukup download agent ataupun client nya dan udah tinggal kita configure filtering policy dan tinggal test sangat simple dan ini tanpa VPN oke nah ini ada beberapa solusi yang kita bisa combine misalkan saat ini kita sedang menjalankan remote working ya jadi ini bisa untuk staff-staff kita yang bekerja secara remote ya dan kita juga punya solusi license bundle berupa passport yang dimana ada MFA ada DNS sama ada endpoint protectionnya ya oke nah jadi ini total keseluruhan security service kita ya bayar dari network wifi endpoint user dan remote access remote access sorry oke mungkin kalau masih ada waktu sedikit saya akan tunjukkan demo ini tampilan OSCAD cloud ya jadi dari OSCAD cloud ini kita bisa memanage tadi MFA bisa memanage tadi file box bisa memanage endpoint bahkan yang wireless ya oke nah jadi kita bisa melihat status device kita kemudian autentikasi status yang MFA nya ada yang didina enggak gitu kan berapa banyak user status PDR nya ya kemudian status OSCAD IPDR kita ya status space management status encryption nah disini kita bisa lihat misalkan ke firewall atau file box ya ke monitor disini nah disini kita bisa lihat salah satu misalkan jadi status perangkat firewall kita gimana jadi kita bisa lihat langsung disini ada berapa banyak bot detection web filtering kemudian IPS yang terdeteksi malware dan lainnya ya dan bahkan disini kita juga bisa melihat live statusnya traffic monitor biasanya kita gunakan di web UI ya nah jadi ini live status siapa sih klien yang lagi menggunakan paling tinggi misalkan ya kemudian kita juga bisa melihat reportnya langsung dari sini juga ya dari cloud jadi top clientnya siapa top countrynya kemana top domainnya apa top URL dan semua disini kita bisa lihat dan kita bisa trip down jadi misalkan user ini akses kemana kita tinggal klik aja bisa langsung kita trip down ya oke begitu juga dengan security ya jadi bayangkan top blocknya apa ya kita bisa nanti pilih ya kalau menggunakan total kita hanya bisa 30 hari terakhir data retention ya kemudian trip map kita sering dapat ancaman dari mana ya kita bisa lihat misalkan IPS kalau ada ya kebetulan contoh ini gak ada kemudian web traffic dan lainnya ya oke dan kita juga bisa monitor tadi MFA-nya dari sini ya jadi MFA service kita gimana user activity-nya gimana berapa banyak autentikasi yang bermasalah ya jadi disini kita bisa lihat mungkin sebagai IT admin nanti kita bisa review ini kenapa banyak sekali di deny ya apakah mungkin dia udah credentialnya udah dicuri sehingga dia deny ada yang mengakses ya nanti bisa di review oke kemudian kita juga bisa melihat endpoint ya saya skip MTDF ya oke nah endpoint ini kita bisa melihat status protection ya apakah endpoint kita ada installation yang bermasalah protectionnya bermasalah atau ada yang nggak punya license ya kita bisa lihat disini atau ada yang update nya bermasalah kita juga bisa lihat disini aplikasi yang di block atau yang di incinkan atau disini ada aplikasi yang ini adalah salah satu klasifikasi attestation service tadi ya kita masih lagi klasifikasi dan programnya akan di block dulu namanya gerotrust jadi sebelum terverifikasi kita nggak izin ya kemudian exploit semua informasinya ini kita bisa drip down saya mau lihat exploit ya exploit ini terdeteksi di komputer mana compromise programnya apa exploit tekniknya apa udah sempat jalan belum ya ataupun actionnya apa dan ini kita bisa klik klik disini kita juga bisa melihat ini terakhir dia access URL apa yang mengklik exploit ini ya oke atau mungkin ada contoh lain saya coba kasih lihat nah kita bisa melihat crop ya bagaimana exploit ini bisa terjadi ya disini saya drip down jadi dia ada menjalankan satu java access ini sehingga men-trikal ke dua destinasi disini oke dan destinasi disini mereka akses ke negara mana posisinya terus apa yang terjadi ya kita bisa drip down kemudian web access nah disini kita juga bisa mengontrol endpoint mereka ya buat akses ke kategori website apa yang diizinkan nah jadi kalau mereka ada di luar kantor tetap bisa kita kontrol dari sini nah ini adalah salah satu service tree hunting yang tadi saya sempat sounding ya disini tree huntingnya akan memberikan kita indicator of attack jadi dari semua event endpoint yang terkoleksi ya yang kita install tadi ada berapa banyak indikasi dan berapa banyak yang udah terkonfirmasi mereka adalah attack ya dan attack attack ini statusnya apa jadi kita akan break down ke dalam metric attack matrix ini jadi indicator ini statusnya ada yang baru inisial akses prosesnya tapi ada yang udah sampai melakukan proses combine and control ya dan kita bisa klik sebenarnya endpoint mana yang kena impact ya nah nanti kita bisa lakukan action berikutnya terhadap endpoint ini karena ini demo jadi saya bisa take action ya oke dan by default kita bisa kalau ada LDP attack kita bisa langsung melakukan containment langsung kita isolasi ya tentu kita bisa melihat ini ada dua endpoint yang kita isolasikan dan kita juga bisa lihat per endpointnya juga ya status endpointnya gimana ya kemudian detection di endpoint ini seperti apa ya dia ada berapa banyak attack dan lainnya ya kita bisa lihat per endpointnya hardware information software yang terinstall di endpoint ini kemudian setting security dia seperti apa ya oke nah ini ada di dalam IPDR ya oke dan semua informasi ini kita bisa klik ini ada mau URL apa ya kemana oleh siapa ya dan untuk modul seperti patch management for encryption ini terpisah dari IPDR ini ada di dalam ESM tadi endpoint security module ya jadi kita bisa melihat status patch management ataupun kita bisa centralize manage untuk encryption key ya oke oke waktu saya sepertinya sudah habis ya Pak Andi iya benar saya paling sampai disini untuk demonya kita bisa masuk ke Q&A nanti ya kita masuk ke sesi Q&A ya Pak oke terima kasih Pak Suleman materi yang sangat lengkap sekali ya Pak iya semoga tidak memosankan materinya oke ini di kolom chat ada beberapa pertanyaan kita lihat dari awal ini dari Ibu Alan ya dari Ibu Alan ya ada tiga pertanyaan apa perbedaan dan persamaan hacker hacker atau VS hacker terus apa cara efektif untuk menjaga selanggan malware di notebook laptop atau HP sama apa perbedaan persamaan malware sama ransomware oke oke untuk hacker hacker itu biasanya bisa untuk apa namanya mereka melakukan aktivitas hacking ya jadi belum tentu merusak tapi kalau hacker biasanya boleh dibilang mereka melakukan aktivitas yang tujuannya biasanya untuk merusak hacker ataupun lainnya kalau hijacker sebenarnya mirip sih ketiganya mirip mirip jadi melakukan hacking activity kalau hijacker ini boleh dibilang mereka melakukan hacking juga sebagai hacker juga namun membajak sistem kita nah mungkin untuk lebih jelasnya bisa nanti kita googling ya seperti hacker hijacker dan cracker mungkin disana penjelasan lebih lengkap daripada saya gitu ya nah kemudian cara yang efektif untuk mencegah serangan malware di notebook laptop HP sorry HP kalau di HP HP itu kalau bisa jangan install aplikasi yang tidak di trust itu yang paling pertama kemudian kalau bisa HP nya jangan di root atau di jebrik ya dan pastikan ada endpoint protection disitu kalau untuk notebook dan laptop ya sama sebenarnya mirip kayak di handphone jangan menginstall aplikasi aplikasi yang tidak kita trust misalkan menggunakan crack dan lainnya jadi pastikan juga di laptop kita aplikasi yang kita gunakan itu yang trust punya dan kemudian mempunyai endpoint protection karena endpoint protection saat ini adalah satu solusi esensial yang wajib boleh dibilang wajib diharuskan ada gitu ya dan perbedaan mawell sama ransomware keduanya sebenarnya sama nah bedanya apa kalau mawell ini biasanya boleh dibilang mungkin mirip dengan virus ya ini adalah software yang dikancang untuk tujuan tertentu untuk misalkan merusak atau mencuri data dan lainnya nah bedanya sama ransomware apa ransomware ini juga makhluk ya sebenarnya cuma mereka ada tujuannya yaitu menyandara file kita ataupun sistem kita dan meminta tebusan nah kalau mawell mawell tidak meminta tebusan biasanya dia hanya merusak atau mencuri tapi kalau ransomware biasanya akan menyandara data-data kita dan mereka akan meminta tebusan uang dan bahkan dulu awalnya ransomware hanya untuk meminta tebusan sekarang mereka bahkan digunakan tidak hanya untuk meminta tebusan bahkan untuk mencuri data bahkan juga untuk menjatuhkan kompetitor dan lainnya jadi mungkin lebih kurang itu penjelasan mawe dan ransomware oke terima kasih atas jawabannya Pak Sule itu Mbu Ellen sudah lengkap ya jawabannya kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya disini ada Pak Leonardo ada dua pertanyaan juga disini yang pertama untuk DNS WatchGo apakah saya bisa create policy untuk sebuah NS agar tidak dibuka di client contohnya saya ingin saya ingin di laptop user untuk tidak dapat dibuka sosmed dimanapun dengan laptop tersebut ya itu untuk pertanyaan pertamanya Pak oke ya itu bisa dilakukan jadi di dalam DNS WatchGo itu kita punya content policy jadi mirip dengan web broker jadi misalkan kita tidak menginjengkan usernya atau mengakses sosial media misalkan itu ada kategori tinggal kita centang atau kalau misalkan tidak ada kategorinya kita bisa masukin URL jadi kita bisa blacklist URL oke pertanyaan kedua untuk DNS WatchGo itu ada di license total security saja apakah bisa add on oke oke nah tadi DNS Watch ada namanya DNS Watch dan DNS WatchGo DNS Watch itu sudah ada di dalam total security dimana fungsi DNS Watch ini ada di level firewallnya kalau DNS WatchGo ini ada di dalam endpoint jadi dua license terpisah jadi DNS Watch sama DNS WatchGo kalau DNS WatchGo itu buktu license per endpointnya oke kepada Pak Leonardo apakah sudah menjawab ya sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain mungkin Bapak Ibu bisa isi feedback form dulu ya feedback formnya sudah saya taruh di kolom chat untuk isi feedback form itu titiknya untuk agar bisa ikut clusterpress dan lucky draw ya bisa siap oke Bapak Ibu mungkin masih ada yang bertanya ada tambahan ada tambahan lagi dari Pak Leonardo untuk DNS WatchGo untuk DNS WatchGo apakah bisa membutuhkan license DNS Watch oke jadi untuk DNS WatchGo license nya berdiri sendiri jadi di endpoint jadi kayak endpoint protection tadi saya perlu install di dua laptop misalkan saya butuh dua lisen DNS WatchGo dan tidak harus mempunyai lisen DNS Watch di firewall ya jadi firewall nya berdiri sendiri kalau endpoint berdiri sendiri jadi DNS Watch itu adalah misalkan ketika saya ada di kantor ya saya di laptop gak perlu ada namanya DNS WatchGo ketika saya akses ke internet lewat firewall akan dicek DNS nya oleh DNS Watch tadi tapi bagaimana ketika saya ada di luar kantor gak mungkin firewall nya saya bawa pulang ataupun bawa keluar kantor makanya saya perlu namanya DNS WatchGo jadi DNS WatchGo itu saya bisa pasang di endpoint atau di laptop saya sehingga bisa digunakan di luar kantor jadi dua ini adalah lisen terbisa DNS WatchGo sendiri-sendiri DNS Watch nya sendiri-sendiri oke terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya Pak Sulek oke disini ada dari Pak Rony license and point security apakah ada minimum user nya oke mungkin ini nanti saya akan silakan ke channel manager ya setelah saya sih ada minimal bundle minimal berapa info 5 license minimal oke berarti untuk minimum user nya 5 ya iya 5 oke untuk para nih minimum user nya 5 ini ada tambahan lagi dari Pak Leonardo untuk polisi DNS WatchGo itu ya sorry untuk polisi DNS WatchGo itu berarti cloud semua ya manajemennya tidak ada hubungan dengan firebox ya benar untuk DNS Watch dan DNS WatchGo polisi nya ada di cloud nya terima kasih terima kasih selamat menikmati